Sederalun, ruas jalan provinsi dari kecamatan Penarun Aceh Timur hingga ke perbatasan Gayulues, Desa Pasir Putih, kecamatan Pinding, dalam kondisi rusak tak teraspal. Udah, up, 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 up. Sebaliknya, jalanan dengan aspal mulus justru terlihat begitu memasuki daerah Gayulues. Bagi warga pedalaman Aceh Timur, kondisi ini menjadi tanda tanya. Begitu setidaknya yang disampaikan Abdurrahman, warga Gampung Leles, kecamatan Serbaja di Aceh Timur. Mulai dari perbatasan Gayulues, sawahku masih masuk ke wilayah Aceh Timur. Masuk ke wilayah Aceh Timur. Oleh itu, dikotek saja. Ada yang terjadi, dikotek saja. Ada yang terjadi, musibah, longsor. Tanah-tanah longsor ini menutupi ini, jadi menyebabkan cara. Orang kampung, orang kampung, jangkul, pacul, lingis, jinsu, kucak. Berarti gerara alat berat ini. Gerara alat berat ini. Ini alat berat ini, cangkul, lingis, jinsu. Harapan, permintaan kita pada pemerintahan apa? Itu ya, kenapa kita jauh ini? Ada yang harusnya hapi, jaringan hapi, motor. Dan ini, jaringan hapi. Dan ini, si rusak-rusaknya kenapa kita peragi. Kenapa kita kelurus, ketika kita mau dekatan porari, Gayulues, Kuaci Timur. Kerusakan badan jalan cukup serius, mulai dari badan jalan digerus air, berbatu, penyempitan akibat timbunan material longsor, hingga beberapa alur yang belum dibangun jembatan. Masyarakat pun berharap pemerintah menanganinya, terlebih lintasan ini mulai ramai dilalui kendaraan. Dari Idiraya, Saini Henry, Serambi On TV